Halo gengs, balik lagi sama Hart. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua. Semoga lancar yang kerja, yang kuliah, sekolah, dan lain-lain. Di video hari ini, Hart itu lagi jalan-jalan pagi aja, tapi ini bukan Sun Mori ya. Nggak lagi Sun Mori, ini hari Kamis, jam setengah 6 pagi. Sekalian lah, mungkin biasanya kalau hari-hari kerja kan jam segini macet. Hart udah lama juga nggak ketemu macet-macetan, jadi agak kangen gitu rasanya. Orang lain itu kangen suasana jalan yang lagi sepi, ya. Ini Hart malah kangen suasana jalan yang macet gitu loh, gimana? Coba. Ya di video hari ini, Hart itu ada topik yang pengen dibahas, yaitu tentang stop kelakuan seperti ini di jalan. Jadi di video ini, Hart mau sharing aja hal-hal yang bener-bener bikin secara Hart pribadi ya, itu bikin kesel gitu. Kayak kalau lihat ada orang yang ngelakuin hal gini tuh, kayak kesel aja bahwanya, nggak suka gitu. Yaudah langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ngerokok di jalan. Ini Hart paling kesel dan juga paling sering nemuin. Mau di jalan raya gini ataupun mungkin dalam komplek perumahan atau sekedar ke pasar atau gimana gitu ya. Sering banget nemuin orang yang ngelakuin hal ini, ngerokok di jalan. Kenapa sih kok bikin kesel? Pertama asepnya. Asepnya itu bisa, apa ya, orang yang mungkin kita nggak tahu posisi orang lain gimana kan, kondisi orang lain. Kita mungkin nggak tahu orang lain ada punya penyakit asma atau apa, yang gara-gara belain ego diri sendiri aja, pengen rokokan, akhirnya rokokan di jalan. Terus kalau amit-amit calon bayi, lagi apes aja, ada orang yang kena asma, langsung kena asapnya kan, gimana gitu. Kasian mereka. Terus kedua abunya. Yes abunya, kalau biasanya kan ngerokok tuh ada abunya itu yang harus dibuang setiap beberapa menit sekali gitu. Nah itu kalau di jalan ngebuang bukan langsung jatuh, bisa jadi kena ke belakangnya gitu. Bener sih, kita kalau di jalan visor ditutup, jadi kan nggak mungkin masuk ke mata. Ya bener, tapi kalau ngotorin jaket, ngotorin celana gitu, kan ya ngerugikan orang. Terus yang terakhir ya jelas puntungnya, kalau buang di jalan secara langsung gitu ya syukur-syukur kalau langsung jatuh ke bawah. Nah kalau ternyata, contoh ini tangan kirinya ya, tangan kirinya Hart ini anggaplah ngerokok. Terus buang gini aja, langsung buang gitu ya. Itu bisa aja kena yang belakang gitu. Hart punya saat itu temen, dia di belakangnya orang yang lagi ngerokok gitu. Terus yang lagi ngerokok buang puntungnya. Eh kena ke temennya Hart, jatuh di bagian paha. Kan ya ngerugikan orang lain selain jadi celananya agak bolong. Terus juga panas kan sakit gitu loh. Nggak mikir apa orang yang buang puntung rokok itu. Hart sih bukan nggak ngebolein kalian ngerokok ya, kalau boleh jujur Hart juga ngerokok. Meskipun sekarang udah nge-fip gitu ya, dulu masih ngerokok batangan itu ngerokok konvensional. Tapi jujur ketika Hart masih ngerokok konvensional itu nggak pernah kok Hart rokokan di jalan sambil nyetir gitu. Nggak pernah. Hart sadar ketika kita di jalan, contoh lagi capek-capeknya badan akhirnya pengen nyebat gitu ya, pengen ngerokok satu batang. Hart paham itu, Hart sadar. Hart, yaudah kalian minggir dulu aja cari tempat yang boleh stop atau cari warkop-warkop pinggir jalan kan sekarang banyak. Itu kalian ngerokoknya bisa jadi lebih enak, tuh bisa disambih ngopi gitu kan, tuh enak. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua yang Hart nggak suka ya itu pengendara motor ya ini khususnya motor. Itu kalau macet dia naikin ke trotoar, lewat trotoar. Itu, aduh Hart paling kesel tuh, tuh di jalan sini ya, di sebelah kanan ini. Itu sering banget kalau sore kan macet parah sini. Itu banyak yang naik ke trotoar gitu motor-motor. Kenapa sih kesel? Ayolah coba posisikan diri kalian sebagai pengguna trotoar alias kalian yang jalan kaki ya. Itu kalau kalian enak-enak jalan terus akhirnya harus minggir dulu gara-gara ada motor lewat. Kesel nggak kira-kira? Itu kan teritori kalian, itu tempat kalian. Lah terus harus diambil sama orang kesel kan. Karena itu Hart juga nggak pernah sih kalau macet terus ke naikin ke trotoar gitu. Dengan harapan biar cepat sampai. Yaudah kalau macet yaudah. Ya mau nggak mau. Kalau tergesa-gesa yaudah berangkat lebih cepat gitu aja kan. Terus ntar kalau ada yang jalan kaki tuh yang jalan kaki dikelaksun lho. Udah ngelanggar nggak tahu diri. Akhirnya yang jalan kaki ngalah harus minggir gitu ya. Kalau Hart yang jalan kaki sih bodoh amat. Hart terabas aja terus ngapain. Ini kan tempat-tempatnya Hart gitu. Udah itu yang kedua terus masuk ke yang ketiga. Yang bikin kesel di jalan. Kalau tadi pengguna motor merugikan ya. Merugikan pejalan kaki. Kali ini pejalan kaki yang merugikan pengendara-kendaraan bermotor. Alias apa? Nyebrang sembarangan. Aduh itu Hart juga kesel. Nyebrang itu ya di jalurnya gitu. Di zebra cross. Toh sekarang juga banyak kan lampu merah yang bisa dipencet. Terus bunyi totot-tot-tot itu lho. Kan itu juga bisa dipakai nyebrang. Hart juga kesel gitu bukan zebra cross. Tiba-tiba nyebrang gitu aja. Kalau contoh pas macet ya. Motor kan filtering lewat-lewat tengah gitu ya. Selap-selip. Itu enak-enak filtering tiba-tiba ada orang nyebrang gitu. Akhirnya kaget. Nanti kalau sama-sama kaget yang nyebrang itu nyalain motor. Nyalain ya situ sih. Udah tau macet ngapain kenceng-kenceng. Kalau gitu Hart juga kesel ya situ sendiri. Kenapa nyebrang kok bukan di tempatnya kan. Intinya ya hormati pengguna jalan yang lain deh. Mau pengguna trotor. Mau pengguna jalan gede. Jalan aspal gini. Hormati aja lah. Hart sempat baca ya. Di Jerman atau dimana gitu. Orang-orangnya itu gak mau. Sama sekali gak mau. Kalau nyebrang gak di zebra cross. Kenapa ayo. Mereka bukan gak mau nyebrang di zebra cross. Takut ketabrak gitu. Bukan mereka takut kalau nanti mereka nyebrang sembarangan. Terus ada anak kecil yang lihat. Terus nanti anak kecilnya niru-niru gitu loh. Nah budaya kayak gitu tuh yang harus dikembangin sih. Kalau bagi Hart. Ngasih contoh yang baik buat lingkungan. Ya dimulai dari diri sendiri aja. Kalau dari diri sendiri gak bisa menggunakan atau menuruti peraturan dengan baik. Jangan kaget kalau masih banyak orang yang ngawur di jalan. Terus perilaku yang keempat. Ngobrol di jalan. Biasanya ini pengguna motor ya yang sering. Ngobrol di jalan gitu itu Hart juga kesel sih. Biasanya kan akhirnya makan tempat. Kayak contoh gini ya Hart sendiri. Terus bayangin nih di sebelah kanan sini. Di sebelah kanan ada temen gitu. Akhirnya Hart ngobrol gini. Itu kan makan tempat. Sampai tengah kasihan orang yang di belakang. Kalau mau nyalip. Kalau di jalan contoh kalian ketemu temen. Terus nyapa gitu ya kasih kelakson tintin gitu. Itu masih masuk akal. Karena kan ya cuma sekedar nyapa gitu. Paling ya agak nurunin kecepatan dikit. Sama ngelambai-lambai gini doang. Udah kan. Tapi kalau bener-bener sampai ngobrol. Nah itu. Makanya Hart suka kalau lihat semakin kesini ya. Kadang banyak anak-anak yang turing tuh pada pakai intercom. Nah itu udah paling bener. Atau minimal memang gak semua yang ikut turing pakai intercom. Minimal kayak RC sama sweepernya doang. Nah itu udah paling bener sih. Jadi ngobrol itu enak. Gak ngerugikan orang lain. Gak sampai miskomunikasi ya kan. Terus kelima yang terakhir di pembahasan ini ya. Yaitu buka HP di jalan. Aduh itu parah banget harga soalnya. Kalau contoh memang untuk buka maps. Contoh kalian bukan orang daerah sana. Kalau art pribadi biasanya art minggir dulu. Minggir. Oh dihapalin. Dilihat dulu mapsnya nih. Oh gini. Oh gini. Oh masih lurus. Oh harus belok. Jalan lagi. Kalau ntar udah mulai. Ini kok jalannya beda ya. Yaudah minggir lagi. Buka maps lagi. Atau kalau kalian mau beli holder aja. Beli holder yang di motor tuh. Beli holder HP itu bisa. Atau kalau kalian mau beli gurita. Namanya gurita ya. Yang dipasang di belakangnya HP. Terus tinggal ditancepin gitu. Di speedometer kayak dimana. Itu juga lebih enak. Jadi kalian tinggal baca. Gak memecah konsentrasi gitu loh. Kalau kalian pegang pake tangan gini kan tuh. Satu tangan doang yang di handle kan. Di stang. Kalau contoh kalian perlu rem dadakan. Atau gimana. Pasti kalian. Oleng sih pasti. Jadi ya itu sih. Lima perilaku yang. Paling-paling bikin hard kesel. Kalau di jalan ya. Terus cara responnya gimana hard. Kalau hard pribadi memang gini. Aduh silau. Aduh silau. Kalau hard pribadi ya. Selama gak berdampak secara langsung ke hard. Yaudah biarin. Jujur ya. Jujur ya. Tapi ini mah masalah. Tiap pribadi orang aja. Gak ada yang salah. Gak ada yang bener. Kalau contoh nih art. Dari jauh liat. Ada orang. Apa ngerokok gitu. Yaudah. Selama gak kena ke hard langsung loh ya. Tapi kalau contoh nih. Ada orang main HP. Terus nyetirnya gak karuan kan. Hampir nyenggol hard. Baru hard tegur. Bukannya apa-apa ya. Tapi hard menghindari di jalan. Biar gak. Gak rame gitu aja. Jadi kalau liat nih. Dari jauh ada yang ngerokok. Yaudah lah. Selama gak kena langsung ke hard. Yaudah. Cuman ya tetep kesel sih sebenernya. Cuman yaudah lah. Yaudah. Nah negurnya gimana. Ya negurnya. Secara baik aja dulu. Karena hard juga sering kok ketemu orang yang kalau ditegur dengan baik itu. Dia tahu dia salah. Yaudah dia minta maaf gitu. Kayak contoh pas itu jujur aja hard pernah. Lihat orang ngerokok di sebelahnya hard pas gitu ya. Terus hard bilang. Pak dia bapak-bapak sih. Pak tolong rokoknya dimatikan dong gak enak gitu. Yaudah dia bilang. Oh iya maaf mas. Maaf ya gitu. Terus dimatikan. Jadi gak ada masalah. Ada yang gitu. Ada juga yang ditegur. Terus malah ngegas gitu. Nah intinya. Kalian jangan gampang kepancing lah. Jangan kalian negur pertama. Lama langsung kalian ngegas gitu. Apa bentak gitu ya. Jangan. Karena apa. Nanti dinilai orang-orang kalian yang salah. Kan kadang orang-orang gak tahu nih. Kasusnya kayak apa. Terus tiba-tiba kalian main bentak. Atau kalian ref bomb gitu. Terus nanti orang lain gak terima. Akhirnya kalian yang disalahkan. Jadi tegur aja dengan baik. Tegas boleh ya. Jadi baik sama tegas tuh gini loh. Pak maaf. Itu rokoknya boleh dimatikan gak? Mengganggu saya. Nah gitu. Itu baik tapi tegas. Nah perkara nanti yang kalian tegur orang yang gak terima. Bentak atau sampai main fisik ya yang paling parah. Itu kalian boleh balik ngegas gitu. Itu masukan dari harta aja. Yaudah lah gengs. Mungkin segini aja dulu video buat hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang hard bawain. Jangan lupa klik tombol subscribe. Klik juga tombol loncengnya. Biar kalian gak ketinggalin info setiap kali harta buat video baru. Kalau kalian ada masukan tanggapan saran tulis aja di kolom komentar. Harus berterima kasih banget atas feedback kalian. Thank you for watching. As always keep safety on the road. And I'll see you in the next video. Bye bye.